Oke, jadi begini, Bang Ojan dikirim modu magis aneh, dan ternyata modu magis ini khusus game dan hanya untuk game. Nah setelah sekian lama Bang Ojan itu tidak upload video, ya kurang lebih sekitar 5 kali kuasa dan 5 kali lebaran. Karena Bang Ojan itu lagi ada tugas sama si Neng. Nah disini Bang Ojan dikirim modu magis gaming sama tukang pangsit. Ya sebut aja namanya Rio Lagan. Nah jadi modu magis ini dibuat dari negeri tirai bambu yang ada di bagian kulon barat. Kulon-kulon barat laut lah. Dan kayaknya emang bener-bener meyakinkan banget ya. Nah jadi ini ya modu magis ini bernama Fast RS yang dibuat oleh Bang Shadow. Karena modu magis ini ada settingannya dan emang dikhususkan buat game. Jadi Bang Ojan bakalan jelasin sedikit. Dan awas Jum. Jangan di skip. Nanti si Neng disantet sama si Neng. Nah setelah Bang Ojan guling-guling, aduk-aduk dan remak-remak. Ternyata modu magis ini bukan buat naikin kinerja ataupun merubah hape kalian jadi hape gimang sejuta umat. Eh maksudnya sejuta fps. Tapi modu magis ini buat mengunci fps di in-game. Sesuai dengan spesifikasi refresh rate di hape Android kalian. Misalkan 60 ya 60, 90 ya 90, 120 ya 120. Gak bisa dilebih-lebihkan. Nah terkadang hape Android itu meski sudah mendukung 120 fps. Tapi fps yang kita dapat di in-game itu masih aja naik turun. Udah kayak perasaan si doi jom. Makanya modu magis ini berfungsi untuk mengunci fps. Biar gak naik turun lagi. Nah lebih tepatnya sih modu magis ini mirip seperti modu magis di fps yang pernah Bang Ojan bahas. Cuman ya modu magis Fast RS itu lebih lengkap fiturnya. Dan ada settingan lain yang bisa kalian atur sesuai selera kalian. Nah kebetulan modu magis Fast RS ini termasuk modu magis all-in-one. Tapi ya bisa kalian gabungkan sama modu magis performa jenis lain. Contohnya adalah NFS Injector. Terus modu magis FD ataupun modu magis apa ya yang kemarin itu. Lupa namanya. Pokoknya nama jajel kan lo yang harus pecel. Bebas. Oke jadi disini tuh ada satu file config yang bisa kalian edit manual jom. Ya lokasi filenya itu ada di android.slicefastrs.games.toml. Nah kalau misalkan kita buka itu ada beberapa baris kode yang bisa kita ubah jom. Nah sebenernya sih semua barisan ini bisa kita ubah. Tapi ya Bang Ojan bakalan jelasin beberapa saja yang penting. Nah kalau misalkan kalian ingin merubah semuanya. Kalian bisa cek informasinya di situs resmi modu magis Fast SR nya. Nah di dalam file config itu ada 3 EMA type atau tipe. Mulai dari EMA, terus DEMA, dan SMA. Nah DEMA itu maksudnya atau EMA itu maksudnya FPS bakalan stabil sesuai dengan spek chipset HP kalian jom. Nah sedangkan DEMA itu maksudnya FPS bakalan stabil tapi lebih menguras penggunaan CPU dan baterai jom. Nah jadi agak-agak lebih panas gitu lah. Nah sedangkan SMA itu mode default sesuai dengan kinerja HP Android kalian. Nah jadi disini ada 3 pilihan ya. Nah di bawahnya itu ada EMA Win. Nah EMA Win ini adalah kecepatan frame. Nah ukurannya itu dari angka 1 sampai 10. Kalau misalkan angka dinaikin, FPS itu bakalan stabil tapi gambar bakalan sering pecah atau nge-glitch. Ya mungkin kalian paham lah. Nah sedangkan jika angka itu dikecilin atau diturunin, FPS itu kurang stabil. Tapi grafik itu bakalan sempurna. Jarang banget yang namanya nge-glitch. Nah di bawahnya itu ada tulisan Slide Boots. Maksudnya adalah sensitivitas geser layar. Terus yang paling bawahnya lagi adalah Touch Boots. Maksudnya adalah sensitivitas sentuh layar. Jadi beda ya. Geser layar dan sentuh layar. Nah jadi makin tinggi angka itu maka makin sensitif. Nah sedangkan Slide Time atau Slide Timer itu waktu yang dibutuhkan di saat slide layar berhenti. Di sini hitungannya dalam satuan milisecond. Nah untuk barisan kode yang paling bawah itu adalah FPS yang dibutuhkan setiap game. Nah barisan yang pertama adalah nama data game. Nah itu bisa kalian lihat di folder data. Terus untuk angka yang pertama adalah FPS yang dibutuhkan. Contohnya adalah 30, 60, 90, dan 120. Nah sedangkan angka yang kedua itu isi aja pakai angka 10. Tapi perlu kalian catat dulu, kalau misalkan kalian aktifkan 90 fps di game yang kalian mainin. Maka HP Android kalian juga harus mendukung 90Hz juga juga. Tapi kalau misalkan HP kalian itu cuma meng-tok 60Hz, maka kalian hanya bisa isi pakai angka 60,10. Gimana? Sudah paham kan? Oke kita pasang aja module magisk nya. Nah untuk cara memasang module magisk fast RS itu gampang banget. Kalian bisa menggunakan magisk manager versi berapa aja. Dan disini bahwa aja hanya memasang module magisk thermal mode aja. Sekarang kita pasang aja seperti biasa. Kita tunggu sampai selesai dan kita restart HP Android nya. Nah kalau misalkan HP Android kalian sudah menyala. Di saat kalian buka folder internal. Kemudian klik folder Android. Di sini kalian bakalan melihat ada folder fast RS. Dan di dalamnya itu ada dua file. Nah untuk file yang bisa kalian edit adalah file yang bagian bawah. Kalian edit aja menggunakan text editor. Kemudian kalian klik aja barisan kode yang bawah. Dan kalian isikan menggunakan nama data game. Nah nama data game itu bisa kalian cek di folder Android slice data. Di sini bako jan isi menggunakan game Genshin. Game Genshin 4 cak rata tanah 6969 fps. Bang Ojan disini settingnya 120 fps, sepasi 10. Kemudian tanda kurung. Nah untuk di bagian atas itu sesuai selera ya. Udah Bang Ojan jelasin. Dari ema type nya disitu ada tiga. Disini Bang Ojan menggunakan yang demanya. Terus disini untuk settingan-settingan yang lain. Bang Ojan ketik false. Dan yang bawahnya itu adalah buat sensitivitas layar. Lebih jelasnya untuk settingan Bang Ojan kayak gini jom. Boleh diikutin, boleh juga setting secara manual. Nah kalau misalkan sudah selesai settingnya. Sekarang kalian save dan exit. Kemudian hapus file yang bernama game.bug. Nah kalian bisa cek lognya di bagian atas. Oke selanjutnya kalian bisa test in game jom. Jadi lebih tepatnya modus magisk fast airs itu adalah modus magisk di khususkan buat hape-hape kelas atas atau kelas gimang jom. Kalau misalkan hape android kalian tipe low-end ataupun tipe kentang. Dan kalian menggunakan modus magisk ini kayaknya gak begitu guna. Soalnya modus magisk ini lebih ke gimana caranya menstabilkan fps di fps tertinggi. Contohnya adalah 60, 90, ataupun 120. Tapi kalau misalkan kalian pakai hape kentang dan ingin mencoba penasaran silahkan dicoba. Untuk filenya silahkan kalian download aja di kolom deskripsi. Thank you jom. Sub indo by broth3rmax